selamat menikmati diiris dulu ayam sekitar 100 gram diiris tipis begini saja ya kemudian siapkan juga jamur kancing ini saya pakai yang kalengan kita cukup pakai sekitar setengah kaleng saja beberapa biji kita iris tipis siapkan juga water secukupnya saja ya kita iris berbentuk korek api atau memanjang pokoknya kita pakai bahan yang ada di rumah saja bahan simple dan masaknya juga tidak ribet kita iris waternya seperti ini ya memanjang kita pakai satu siung bawang putih juga kita cincang halus saja selanjutnya kita siapkan 300 ml susu cair ataupun susu segar ini untuk kita pakai memasak spageti kita ya kita masak 50 gram spageti kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam sambil menunggu spageti kita matang kita masak untuk sayurnya terlebih dahulu panaskan wajan kita kita tuangkan sedikit minyak goreng atau minyak sayur kemudian kita goreng terlebih dahulu bawang putihnya setelah bawang putih kita wangi dan berubah warna kita masukkan daging ayamnya kita masak kita tumis dulu setelah itu kita masukkan wortelnya dan jamur kancing kita tumis tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur lada hitam secukupnya tambahkan sedikit air kemudian kita tumis hingga matang ya setelah selesai kita matikan api kompornya kita tambahkan parutan keju ini sesuai selera kalian ya aduk rata kemudian kita sisihkan sebentar kita berlanjut ke spaghetti yang kita masak tadi kita lihat oke spaghetti kita sudah matang ya ini sudah al dente sudah kita bisa matikan api kompornya daging ayam jamur yang kita sisihkan tadi kita tambahkan 1 butir telur kita aduk rata saja telurnya tidak kita masak lagi ya jadi kita hanya kocok begini nanti kita campurkan dan proses pematangannya itu menggunakan susu cair atau menggunakan spaghetti yang tadi masih panas kita masukkan spaghetti nya seperti ini dan kita aduk rata ini setelah tercampur rata sudah bisa disajikan ya siapkan wadah dan kita sajikan spaghetti kita tambahkan parutan keju di atasnya dan juga taburi sedikit bubuk lada hitam spaghetti carbonara kita sudah siap disajikan jangan lupa untuk coba di rumah ya dan jangan lupa untuk subscribe like dan share channel aku just vlog di notifikasi juga ya supaya kalian bisa dapat resep dari aku yang selanjutnya terima kasih sudah mengikuti resep dari aku bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati